Intro Hai, balik lagi sama aku Dian di Balai Movie Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film thriller yang berjudul A Quiet Place Day One Film ini menceritakan tentang seorang pengidap kanker yang harus menghadapi berbagai situasi maut Ketika kotanya mulai diinvasi oleh alien yang memiliki kemampuan pendengaran super Penasaran seperti apa lika liku perjuangan sang tokoh utama? Yuk simak video alur ceritanya sampai selesai Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosan-bosan mengingatkan kalau konten ini berisi full spoiler Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Film dimulai dengan memperkenalkan seorang warga kota New York yang bernama Sam Sam ternyata adalah pengidap kanker stadium akhir Demi menjaga kualitas hidupnya yang tidak lama lagi akan berakhir Sam tinggal di sebuah fasilitas perawatan kesehatan Yang dihususkan untuk pasien-pasien berpenyakit kronis seperti dirinya Nah di hari itu, Sam membaca puisi karyanya di hadapan para pasien Melalui puisi sederhana ini, Sam mengekspresikan kekesalannya kepada kota New York sampai penyakitnya sendiri Seusai kegiatan tadi, Sam berinteraksi dengan perawatnya yang bernama Ruben Karena hubungan baik mereka, Ruben sudah menganggap Sam sebagai temannya sendiri Ruben lalu mengajak Sam untuk pergi ke kota agar perempuan itu bisa mendapatkan hiburan yang meringankan beban hidupnya Sam akhirnya bersedia setelah keinginannya untuk membeli pizza di kota itu dituruti oleh Ruben Di tengah persiapannya untuk pergi, terungkap bahwa Sam memiliki seekor kucing yang bernama Frodo Bukan hanya sekedar hewan peliharaan, keberadaan Frodo ternyata juga menjadi terapi untuk menjaga kesehatan mental Sam Selesai melakukan persiapan, Sam akhirnya berangkat sambil membawa Frodo Sesampainya di kota tujuan, Ruben mengajak Sam untuk menyaksikan sebuah pertunjukan marionet Lantas sebelum acaranya dimulai, Sam sempat berkenalan dengan seorang pria yang bernama Henry Usai menonton pertunjukan, Sam sebenarnya hendak menagi janji Ruben untuk membantunya membeli pizza di kota Namun sebelum Sam sempat melakukannya, Ruben terlebih dahulu menyampaikan pesan darurat Di sini Ruben diminta untuk pulang secepatnya, karena saat itu ada pemberitahuan bahwa kondisi kota New York sedang tidak aman Namun Sam tetap keras kepala, hingga akhirnya ia nekat pergi sendirian demi mewujudkan keinginannya Lantas, di tengah perjalanan Sam, ada banyak benda menyerupai meteor yang berjatuhan ke kota New York Selang beberapa menit, Sam yang sebelumnya sempat terkejut, kini bisa bangkit dan berusaha menyelamatkan diri Dalam prosesnya, Sam harus berjuang sendirian di tengah invasi alien yang berasal dari benda mirip meteor tadi Begitu melihat banyak warga tewas diserang oleh alien, Sam pun menjadi semakin panik hingga ia pun bingung dalam menentukan tindakannya Di tengah situasi kritis ini, terjadi ledakan akibat serangan alien hingga akhirnya membuat Sam tak sadarkan diri Setelahnya, Sam terbangun di dalam teater marionet yang saat itu menjadi tempat persembunyian para penyinta serangan alien Tak lama berselang, Sam akhirnya kembali bertemu dengan Ruben setelah mereka sempat berpisah Ruben lalu memberikan Frodo, sehingga Sam sangat bersyukur karena kucing kesayangannya itu berhasil selamat dari serangan di kota tadi Di saat banyak warga masih bingung dengan situasi saat ini, helikopter militer akhirnya muncul sambil menyampaikan instruksi penting Melalui instruksi ini, militer meminta seluruh warga untuk tetap bersembunyi sampai proses evakuasi mulai dilaksanakan Dan yang paling penting, warga dimohon untuk tidak membuat suara sekecil apapun agar tidak diserang oleh alien Kini, semua orang pun baru mengetahui bahwa sang alien mengandalkan kemampuan pendengaran supernya untuk berburu mangsa Setelah itu, Sam dan Ruben keluar dari teater untuk mengetahui keadaan kota Namun sialnya, Sam tidak sengaja menginjak sebuah benda yang menimbulkan suara Sehingga alien langsung terpancing untuk mendekati teater Akibat ulah Frodo, alien akhirnya memasuki teater dan melakukan serangan Nah, dalam serangan ini, Sam baru mengetahui alien memiliki satu kelemahan besar Yaitu tidak bisa melihat alias buta Alien akhirnya meninggalkan lokasi setelah ia terpancing oleh suara instruksi dari helikopter militer Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Sam dan yang lainnya mendapati bahwa jembatan kota sengaja dihancurkan oleh militer Agar alien tidak bisa menyebrang ke kota lain Dengan runtuhnya jembatan, maka semua warga menjadi terjebak di kota itu Henry lalu tak sengaja membunuh seorang warga yang sedang panik Saat ia berusaha menenangkannya agar tidak bersuara Setelahnya, Sam menyampaikan pesan tertulis kepada Ruben soal rencananya Jadi, meskipun situasi sekarang masih sangat berbahaya Sam bertekad untuk pergi ke kota Harlem demi bisa membeli pizza favoritnya Ruben pun akhirnya tersenyum seolah-olah ia berniat menemani perjalanan Sam Beberapa jam kemudian, serangan alien mengakibatkan pemadaman listrik nasional Sehingga generator cadangan di teater langsung aktif dan mengeluarkan suara bising Dengan kesigapannya, Ruben berhasil menghentikan suara itu Sehingga alien tidak sampai terpancing untuk masuk ke dalam sana Namun tak lama setelahnya, Ruben tak sengaja melakukan sebuah kesalahan Yang membuat bajunya sobek dan menimbulkan suara kecil Begitu mendengar suara sobekan ini Alien akhirnya langsung masuk dan membunuh Ruben Tepat di hadapan Sam yang saat itu hanya bisa diam demi keselamatannya Usai kehilangan Ruben, Sam memutuskan untuk pergi sendirian ke kota tujuannya Di tengah perjalanan, Sam tak sengaja menemukan dua anak yang bersembunyi di dekat air mancur Nah, meskipun air mancur ini mengeluarkan suara yang cukup keras Nyatanya alien tidak terpancing untuk datang ke tempat itu Dari sinilah, Sam akhirnya baru mengetahui bahwa alien tidak bereaksi terhadap suara air Setelah memberikan makanannya kepada dua anak itu Sam mengajak mereka ke sebuah kota pelabuhan yang terletak di New York Selatan Alasannya, Sam baru saja mendengarkan pesan militer Yang menghimbau semua warga New York untuk pergi ke kota itu Agar mereka nanti bisa dievakuasi dengan menggunakan kapal Dalam pesan yang sama, militer juga memberi tahu bahwa alien tidak bisa berenang Sehingga itulah sebabnya kota pelabuhan di New York Selatan dipilih sebagai titik evakuasi Singkat cerita, Sam dan kedua anak tadi akhirnya memulai perjalanan menuju titik evakuasi Sam lalu menyuruh kedua anak tadi pergi bersama warga lainnya Karena ia menganggap hal itu lebih aman bagi mereka Setelahnya, Sam bergerak ke arah berlawanan Karena ia ingin melanjutkan rencananya untuk pergi ke kota Herlam Di tengah situasi ini, Sam dan semua warga berjalan dengan pelan-pelan Agar tidak menimbulkan suara yang memancing alien Meski begitu, langkah kaki banyak orang saat mereka berjalan bersama Berujung menciptakan suara Hingga akhirnya kawanan alien langsung datang menyerbu mereka Dari situ terjadi pembantaian massal yang membuat situasi menjadi sangat mencekam Sementara orang-orang berusaha melarikan diri, Sam memilih untuk bersembunyi di bawah mobil Sam lalu terpaksa menyingkirkan seorang warga yang berusaha menyeretnya untuk meminta pertolongan Dan akhirnya warga itu tewas diserang oleh alien Setelah memastikan situasinya sudah aman Sam akhirnya keluar dari persembunyiannya dan beristirahat sejenak untuk menenangkan diri Di momen ini, Sam membiarkan Frodo berkeliaran Karena ia yakin kucing kesayangannya itu pasti akan kembali lagi kepadanya Frodo kemudian tak sengaja menemukan seorang pria bernama Eric Yang saat itu baru saja selamat dari banjir yang meredam stasiun kereta bawah tanah Karena tak memiliki tujuan, Eric pun memutuskan untuk mengikuti Frodo Hingga akhirnya ia bertemu dengan Sam Nah seperti yang sudah kita ketahui, alien tidak bereaksi terhadap suara air Jadi berhubung saat itu sedang hujan deras, Sam dan Eric akhirnya memanfaatkan situasi ini untuk berbicara Selesai berkenalan, Sam melarang Eric untuk mengikutinya Seolah-olah ia merasa terganggu oleh kehadirannya Sam lalu memberitahu Eric bahwa ia bisa pergi ke titik evakuasi Agar ia bisa segera selamat dari situasi berbahaya ini Namun Eric menolak pergi ke sana karena ia takut akan mati dalam perjalanan Merasa simpati, Sam akhirnya mengajak Eric bersembunyi di apartemennya Yang sudah tidak dihuni sejak tinggal di fasilitas perawatan Sesampainya di sana, mereka mendapati bahwa pintu apartemen Sam dalam kondisi terkunci Dan sialnya Sam juga tidak sedang membawa kunci Sesuai arahan dari Sam, Eric akhirnya mendobrak pintu bersamaan dengan suara petir hujan Agar aksinya tidak sampai terdengar oleh alien Setelah berhasil masuk, Sam langsung mencari obat yang biasa ia gunakan Lantas saat sedang beristirahat, Eric bercerita bahwa ia tinggal di Amerika Serikat Untuk mempelajari ilmu hukum, sedangkan keluarganya saat ini berada di Inggris Di lain pihak, Sam memberitahu rencananya untuk pergi ke kota Herlam Demi bisa mendapatkan pizza favoritnya di sana Rencana Sam ini seketika membuat Eric tidak habis pikir Mengingat situasi saat ini sudah terasa seperti akhir dunia Eric akhirnya berniat menemani perjalanan Sam Karena pria itu lebih memilih bersamanya Daripada harus pergi sendirian menuju titik evakuasi Kesokan harinya, Sam diam-diam meninggalkan Eric saat ia sedang tidur Lalu saat baru memulai perjalanannya Sam mendapati bahwa Eric sedang mengikutinya Daripada terjadi keributan, Sam akhirnya mengizinkan Eric untuk pergi bersamanya ke kota Herlam Mereka kemudian harus menghadapi serangan alien Karena sebelumnya Sam sempat membuat suara akibat tak sengaja menjatuhkan buku Dari sini tim Sam berjuang dengan segala cara demi bisa lolos dari kejaran alien Mereka pun akhirnya terpaksa memasuki stasiun kereta bawah tanah Yang saat itu masih terendam banjir Tak lama berselang, alien yang menghuni stasiun itu mendengar suara tim Sam Sehingga ia pun langsung memburu mereka Demi menyelamatkan diri, tim Sam akhirnya nekat menyelam Dan berhasil menemukan jalan keluar yang membawa mereka masuk ke sebuah gereja Kesokan harinya, Sam jatuh sakit karena sudah berhari-hari tak menggunakan plaster anti nyeri Yang selama ini rutin ia pakai dalam berjuang melawan kankernya Mengetahui hal ini, Eric pun langsung bergerak cepat menuju apotik yang ada di kota itu Karena ia tak ingin kondisi Sam semakin parah Singkat cerita, Eric akhirnya berhasil sampai di tujuan Dan langsung mencari obat plaster yang dibutuhkan oleh Sam Lalu saat masih berada di apotik, Eric sempat dikejutkan oleh kehadiran Frodo Karena ia tak menyangka kucing Sam itu terus mengikutinya sejak tadi Selesai mendapatkan plaster, Eric langsung kembali ke lokasi Sam sambil ditemani oleh Frodo Di tengah perjalanan, Eric terpaksa memasuki sarang alien demi bisa menyelamatkan Frodo Nah saat Eric sedang bersembunyi, ia sempat melihat telur alien Sehingga artinya mereka sudah mulai berkembang biak Eric akhirnya berhasil kabur sambil membawa Frodo Begitu kawanan alien itu meninggalkan sarangnya Sesampainya di lokasi Sam, Eric langsung memberikannya obat plaster Eric kemudian memohon pada Sam agar jangan meninggal terlebih dahulu Sebelum mereka bisa mendapatkan pizza yang diinginkan oleh Sam Dari sini Sam akhirnya membuka rahasia soal toko pizza yang ingin ia datangi Jadi semasa kecilnya, Sam biasa menyaksikan ayahnya tampil sebagai pianis Di sebuah klub musik jazz di kota Herlem Nah setiap selesai tampil, ayah Sam sering mengajak putrinya Untuk membeli pizza di toko dekat klub Lalu mereka memakannya bersama-sama Inilah sebabnya Sam berjuang sekeras mungkin untuk mendapatkan pizza dari toko itu Karena ia ingin mengenang kembali momen bahagianya bersama sang ayah sebelum meninggal Di akhir pengakuannya, Sam mengungkapkan bahwa ayahnya sudah wafat Dan kini Sam bisa merasakan bahwa ia juga akan segera tutup usia Karena gejala kankernya semakin parah Setelah Sam bisa kembali bergerak, ia langsung pergi ke toko pizza tujuannya dengan ditemani oleh Eric Namun sesampainya di sana, mereka mendapati bahwa toko pizza itu sudah terbengkalai akibat serangan alien Demi menyenangkan Sam, Eric akhirnya pergi ke toko pizza lain setelah ia menaruh Sam di klub jazz ayahnya Tak lama kemudian, Eric berhasil mendapatkan pizza dan memakannya bersama Sam Eric lalu mengajak Sam untuk melakukan permainan kecil hingga akhirnya mereka bisa tertawa lepas Berkat momen bahagia ini, Sam dan Eric memiliki semangat baru Sehingga mereka pun sanggup menempuh perjalanan jauh dari kota Herlam ke titik evakuasi Setibanya ditujuan, mereka melihat kapal evakuasi sedang melintasi area sana Sehingga mereka masih memiliki harapan untuk mencari kapal itu Namun karena hidupnya sudah tak lama lagi, Sam akhirnya memilih bertahan di tempat dan menyuruh Eric untuk meninggalkannya Lalu sebelum mereka berpisah, Sam memberikan jaketnya dan Frodo kepada Eric sebagai kenang-kenangan untuk persahabatan mereka Setelah Eric pergi menuju kapal sambil membawa Frodo Sam berusaha mengalihkan perhatian alien yang berada di sekitar titik evakuasi Namun, usaha Sam tidak berjalan mulus Sehingga kawanan alien beralih memburu Eric usai mereka mendengar suara pergerakannya Di puncak momen mendebarkan ini, Eric berhasil lolos dari kejaran alien setelah ia nekat melompat ke perairan Eric dan Frodo akhirnya berhasil naik ke kapal evakuasi dengan selamat berkat bantuan dari Henry Lalu saat sedang beristirahat, Eric tak sengaja menemukan sebuah surat yang tersimpan di saku jaket Sam Melalui surat ini, Sam berpesan agar Eric mau merawat Frodo Sam juga berterima kasih kepada Eric karena sudah membantunya untuk mencapai kota Herlam Yang ternyata adalah kampung halaman Sam Di akhir pernyataannya, Sam kembali berterima kasih kepada Eric karena telah memberinya semangat hidup Beberapa hari setelahnya, Sam berjalan-jalan di kota yang sepi sambil mendengarkan lagu favoritnya dengan earphone Sam akhirnya menggunakan speaker aktif untuk memutar lagu ini agar ia bisa menikmati sepenuhnya Meskipun suara speaker langsung memancing kedatangan alien, namun Sam berusaha tetap tenang Karena ia ingin meninggal dalam keadaan mendengarkan lagu yang membuatnya bahagia Dan film pun akhirnya selesai Akhir kata, terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini Dan sampai jumpa di video alur cerita berikutnya Bye guys